Jutaan pengguna Instagram memanfaatkan Instagram story itu sebagai media untuk men-share sesuatu foto dan video di Instagram story Di video kali ini aku akan share kepada kalian semua bagaimana cara kita membuat atau mengedit foto dengan kreasi kita sendiri Tanpa menggunakan template dari bawaan aplikasi Yang biasa kita gunakan untuk Instagram story itu biasanya ada unfold dan juga ada story art Tetapi aplikasi itu apabila kita ingin gunakan yang pro itu berbayar gitu Jadi kali ini kita bagaimana kita manfaatkan dengan aplikasi yang lainnya yaitu ada PixArt Dimana PixArt ini aplikasi gratis bisa kita gunakan dan bisa kita explore lebih jauh aplikasi itu dengan kreativitas kita sendiri Tutorial akan aku lanjutkan setelah yang satu ini Sebelum menunjukkan tutorialnya alangkah lebih baiknya akan aku tampilkan dulu hasil akhirnya itu seperti apa Dan kemarin itu aku membuat tutorial ada yang berkomentar seperti ini Dan sekarang akan aku tampilkan hasil akhirnya itu di awal seperti pada video ini Oke lanjut sekarang kita ke tutorialnya Jadi sebelum itu aku membuat video ini karena aku terinspirasi dari aplikasi story art Disini akan aku tampilkan ke kalian semua akan aku kasih lihat Nih disini aplikasi ini namanya aplikasi story art Di aplikasi story art ini banyak yang kelog di aplikasi ini yaitu aplikasi berbayar itu sekitar Rp30.000 Dan disini aku sangat suka template yang seperti my adventure seperti ini Templatenya sangat keren Jadi disini aku memberikan kalian itu bagaimana sih cara kita untuk berkreativitas sendiri gitu Tanpa menggunakan template dan juga bagi kalian yang ini gratis kalian berada di video yang benar Oke langsung saja kita buka aplikasi pixart Kalau kalian belum download silahkan download dulu di playstore ataupun appstore bagi pengguna iphone Setelah buka kita bisa langsung klik menu plus atau tambah yang ada di bagian tengah Start editing Apabila sudah muncul start editing seperti ini Kalian bisa ke bagian bawah disini ada pick canvas Di drawing di menu kamera drawing di bawah sini ada pick canvas Jadi disini bisa kita pilih template apa saja yang ada disini Jadi kalau misalnya teman-teman mau custom disini karena ini untuk Instagram story Jadi kita atur 1080 untuk widthnya dan 1920 untuk heightnya Apabila sudah kita custom size disini kita tekan OK lalu ke kanan atas ada tombol next ya Dan disini kita ke bagian layer yang ada di sebelah kanan Di bagian layer disini ini bagian layer di bawah merupakan background putih Dan ini empty layer, layer kosong Jadi kita di layer yang kosong yang di atas sini akan kita masukkan foto Disini akan aku buat terlebih dahulu yaitu lingkaran Di bagian menu disini ada tanda tambah seperti lingkaran disini kan Nah kita ganti size nya ini menjadi 6 aja Karena lingkaran disini hanya sebagai acuan untuk kita menggambar nanti Akan aku perlihatkan nanti ya Jadi kita buat aja lingkaran terlebih dahulu Lalu kita pilih disini lingkaran Oke untuk mengganti warna kita bisa pilih disini Kita pilih warna hitam Pilih lingkaran ya Oke langsung kita gambar aja di kanvas yang telah kita buat tadi ya Apabila udah rasa kalian udah cukup ya kiranya Oke Jadi disini aku itu sangat menghancurkan ke kalian Apabila kalian membuat sesuatu di kanvas ini Aku sangat sarankan untuk selalu menambah di bagian kanan sini empty layer gitu Biar foto maupun apapun yang kalian tambahkan disini Dia itu menjadi satu-satu layer gitu Foto layarnya satu dan juga lingkaran ini dia itu memiliki layarnya satu gitu Jadi kita langsung saja ke bagian atas Yang kita udah tambahkan empty layer tadi Untuk kita isi dengan foto Jadi kita tambahkan foto disini Kita pilih misalkan ini Jadi kita perbesar dia sehingga menutupi lingkaran ini Nah oke Bisa kita lihat disini Coba kita kecilkan dulu opacity-nya Nah apabila kira-kiranya udah pas seperti ini Kita langsung erase Disini kita menggunakan tekstur gitu Sebetulnya konsepnya simple ya Dimana disini kita bisa menggambar sesuai dengan keinginan kita gitu Tergantung kreativitas kita itu seperti apa sih gitu Kreativitas tangan kita menggambar di background ini Di foto ini gitu Disini bagian erase tool Dan disini aku mau pilih yang ini Bisa kita Size-nya kita besarkan Opacity-nya kita buat 100% Dan di bagian Sini bisa kita Mana tadi ya Oh ini Oke Ini size jitter-nya dinaikkan ya Kita atur spacing-nya Biar kelihatan lebih Bertekstur nanti Pinggiran-pinggiran dari foto kita itu bertekstur Seperti yang udah kalian lihat di awal video tadi Ini bisa kita lihat Pengaturannya itu seperti ini Dan kita tekan set di bawah Lalu akan kita Hapus di sekeliling Sesuai sama Lingkarannya Kita lakukan seperti ini Baru di Yang sisa-sisa di pinggirannya Kita hapus beneran Seperti ini Jadi kita menghapusnya itu sesuai dengan Kita Apa yang namanya itu Kita Ulit lah Gitu Biar kelihatannya lebih Bertekstur Di bagian pinggiran Dari foto yang kita buat tadi Ini Kita coba naikkan Opacity-nya di bawah sini Jadi besar Dan ini coba kita non-aktifkan dulu Dengan tanda Mata yang ada di sebelah kiri layar ini Kita matikan Coba kita kembali ke Foto kita ini Lalu kita hapus lagi Disini bisa kalian Sesuaikan dengan Keinginan kalian Kalau misalnya kalian ingin teksturnya ini Berasa kurang Pinggirannya itu bisa kalian pilih saja Di bagian sini Menu-menu Tipe erase-nya itu seperti apa Bisa kalian pilih saja disini Oke Apabila sudah Cukup Bisa kita tambahkan Tekst di atas Dengan cara Tekan tombol Tanda kanan Di atas ini Next Edit image Kemarin aku baru selesai Project wedding ya Dan aku ini kan Selaku wedding videographer Dan juga wedding photographer Dan ini akan aku tampilkan ke kalian Hasil kerjaan aku kemarin gitu Jadi disini langsung saja kita buat Contohnya The wedding Of Nah gitu Lalu kita ganti color Dengan warna hitam Kita kecilkan Dan disini kita Oke Yang tanda atas Lalu kita tambah lagi Text Baru nama clientnya itu Yaitu Reza Dan Imam Reza itu cewek ya Reza dan Imam Color Kita ganti warna hitam Kalau misalnya kalian mau ganti font Ada disini Di bagian atas Kita pilih Ini saja Reza dan Imam Nah seperti ini Kita langsung Save Save picture Save disini Save picture Gallery Oke done Oke langsung saja kita Share ke Instagram Dan disini aku akan Tambah lagi Teknik yang lain Dengan menggambungkan Tadi kan Hanya satu foto Dan ini akan aku tambah Menggunakan Tiga foto Bisa kalian coba lihat Disini akan aku Cepat aja ya Dari Tetap kita pilih Pick canvas Disini Custom disini Ukurannya 1080 Untuk width dan height 1920 Oke next Dan disini Udah ada Ingat kita kembali lagi Ke empty layer Disini Tambah Lalu foto Langsung kita Add foto ya Kita scale Foto di Bagian atas Kita perbesarkan Kita tempatkan Dia di posisi atas Seperti ini Oke Disini transform ya Kalau misalnya kalian mau Rubah dia Di posisi mana Oke Lalu di bagian kiri Ada tempat Penghapus ini Apa delete ini Tong sampah ini Kita empty layer lagi Dan add foto Kita masukkan foto lagi Yaitu foto yang mana Yang ini aja Kita pilih Lalu kita besarkan Oke Kita Tambah lagi Layar Di bagian sini Dan juga Kita tambahkan foto Oke Apabila sudah selesai Semua Ini kita fokus ke Layar yang di atas Yaitu foto yang di bawah Kita erase Kita hapus Maksudnya Kita hapus Pinggiran-pinggirannya Seperti ini Kalau misalnya Untuk di Undo Di atas Kita hapus Seperti ini ya Pinggirannya ya Usahakan Serapi Mungkin Kalian Merapikannya Seperti ini Oke Kita kembali ke Layar yang Ketengah ya Dimana layar Di sini Foto yang Di tengah Kita lakukan Hal yang sama Oke Dan kita Kembali ke Foto yang Di atas Ini Kita lakukan juga Hal yang sama Seperti ini Ditambahkan lagi nih Border Seperti ini nih Kita kasih Les Pinggirannya itu Empty layar lagi Di sini Kita ganti Warnanya Kita coba dulu Warnanya Hitam ya Di bagian sini Kita tambah Kotak Seperti ini Positinya 100 Ini Size nya 5 Kita buat Fillnya Ini stroke ya Kita pilih Oke Lalu Kita Pilih yang ini Oke Langsung kita Buat seperti ini Jadi Kalau misalnya terlalu pekat Ini bang Hitam border nya Kita turunkan opacity Di bawah Seperti ini Ini Sudah bisa kita share Langsung Save and share Kita tekan Save Ke galeri Ke galeri Dan bagi kalian semua Semoga tutorial aku Kali ini Bermanfaat Buat kalian semua Dan kedepannya Kalian ingin aku Membuat tutorial apalagi Silahkan tulis di kolom komen Dan yang terakhir Seperti biasa Jangan lupa untuk subscribe Channel aku ini Dan like Dan share ke teman-teman Kalian semua Dan sampai jumpa Di video-video aku selanjutnya Aku disini Mohon pamit Keep solid And be kreatif See you on the next video Out Out Out